Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian, diketahui H1 adalah 1,5 meter, kemudian jika koefisien restitusi bola di permukaan tanah, koefisien itu E 0,4, ketinggian bola yang dipantulkan adalah H2, ketinggian pantulan bola. Nah, jadi rumus dari E koefisien restitusi itu E sama dengan akar dari H2 per H1, nah ketinggian misalnya ini H1, nanti kan mantul ya tuh, misalnya ini yang lebih kecil kan, ini H2, lebih pendek lah intinya gitu ya. Nah, berarti E nya 0,4, H2 nya kita mau cari, H1 nya 1,5, nah supaya hilang akarnya, itu sama-sama kita kuadratkan ya, ini sama dengan sini ya, jadinya disini, jadinya disini adalah, kita rubah aja jadi 4 per 10 dikuadratkan, dikuadratkan, sama dengan, berarti habis akarnya ya, berarti H2 per 1,5, berarti 4 dikuadratkan itu 16 per 100, sama dengan H2 per, nah 1,5 itu kan 15 per 10, selanjutnya ya, berarti 16 per 100, sama dengan, nah ini H2, ini dibalik jadinya 10 per 15, Nah, kita bagi lagi ya, ini dibagi 5, dapat 3, ini dibagi 5, dapat 2, kemudian, ini dibagi 4, dapat 4, ini dibagi 4, dapat 25, oke, ini dibagi 2, ini 1, ini 2, ya kan, berarti jadinya, 2 per 25, sama dengan H2 per 3, berarti kali silang, 25 H2, sama dengan 6, H2, sama dengan 6 per 25, nah, 6 per 25 itu, supaya biar mudah, itu sama-sama kita kalikan 4 per 4, sama dengan 24 per 100, nah, jadinya dimana ya kita buat nih, nah, 24 per 100 itu, Ini aja lah ya, berarti H2 sama dengan 24 per 100, 24 per 100 itu sama dengan 0,24 meter, jadi jawabannya adalah, ini ya, 0,24 meter, d.